What's up school fans, welcome back to Time Out Balik benggur kipadila dan selamat datang di kelas Time Out pertama di 2023 I'm super excited for today, tapi pasti happy new year untuk semua Time Out Geng, semoga tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang jauh lebih baik untuk kita semua Dan kalian setia untuk support Time Out setiap episodenya Amin Dan tahun 2023 ini akan menjadi tahun terbesar untuk basket di Indonesia Karena kita menjadi host untuk FIBA World Cup 2023 Semoga kita akan jadi host yang baik, teratur, dan juga luar biasa nantinya Amin Dan harapannya setelah FIBA World Cup 2023 itu adalah hype dan juga antusiasme Untuk basket akan naik di Indonesia dan semoga juga akan semakin banyak orang yang menonton basket Amin Itu adalah harapannya semoga setelah FIBA World Cup 2023 itu basket pokoknya akan terus naik deh Jangan sampai redup nantinya sih, doa gue seperti itu ya Amin to that Dan untuk kelas hari ini, of course sudah saya siapkan jersey-nya Ini adalah sohib saya yang hari ini, harinya bersejarah sekali Dia mencetak 71 poin untuk Cavaliers Yes, Donovan Mitchell hari ini Gila sih, he had an out of body experience sih saat lawan Chicago Bulls Jadi kita akan bahas itu dan juga kita akan bahas tentang Gold State Warriors, Kevin Looney, Raymond Green, dan juga Clay Thompson Menyelamatkan mukanya Jordan Poole hari ini Jadi itu adalah dua topik utama kita untuk kelas hari ini Tapi sebelum itu guys, gue mau ingetin aja nih Cara support channel ini gampang banget guys Kalian bisa kasih like, bisa kasih komen Gue main belajar tadi konten trash talknya bersama Denny Sumargo Itu kalau kalian kasih like banyak, kasih komen banyak itu Kontennya akan nyebar dan akan reach makin banyak orang Dan makin banyak orang juga akan menonton Jadi itu adalah cara gratis guys Untuk support channel ini Hanya kasih like dan kasih komen aja setelah kalian nonton ya So once again, I really appreciate the support Selama 2022, kita survive We survive another year Gue seneng banget sih kita bisa survive another year Hopefully 2023 channel ini akan makin besar Dan kembali bisa survive lagi Kalau kalian ingin membantu survival dari channel ini Kalian bisa join jadi member Kalian bisa langgan disini Dimana kalian bisa dapet exclusive content Kalian juga bisa join our exclusive discord Jadi itu cara yang berbayar untuk support channel ini So, semoga aja kita juga bisa sampai seribu member di channel ini Di tahun 2023 Amin Kalau gitu, tanpa panjang lebar Kita langsung masuk ke kelas hari ini Sorry banget, kita kembali skip Untuk comment of the day Dan juga untuk rock and roll So, mari kita langsung ke kelas hari ini aja sih Gue bisa ngomong-ngomong nanya kepada kalian semua What's going on in the NBA sekarang ini? Gue selama jadi fans NBA Itu gue gak pernah lihat stretch seperti ini Dimana record after record Dipecahkan, dipatahkan Dan juga kayaknya sehari tuh bisa ada 3 pemain 4 pemain yang mencetak 40 poin guys Gue gak pernah inget Kejadian di NBA seperti ini sih Dari dulu gue belum pernah lihat sih Ada stretch seperti ini Apakah superstar di NBA memang Skillsnya makin naik They elevated their game Atau emang gak ada defense Tapi kalau menurut gue sih kayaknya Superstar itu semua udah elevated their game Itu kenapa the game so easy for them Itu kenapa juga makin banyak Pemain-pemain yang mencetak poin Kayak di atas 40 terus sih So we are so lucky sih To be a witness To be an NBA fans right now Menurut gue Basung pertama di 2023 Wajib dong Opa LeBron Yang baru aja celebrated His 38th birthday So happy belated birthday Untuk LeBron James Tapi King James Semakin tua Semakin kuat sih Opa ini sih I don't know what is he drinking bro But I need that water LeBron Gila sih LeBron Back to back 40 points setelah ulang tahun Dia gak bercanda sih Pas dia bilang Dia akan coba untuk cetak 40 point Biar Lakers bisa menang terus Dan hari ini 43 points 11 rebound 6 assists Untuk bantu Lakers menang atas Hornets Dengan skor 121-115 LeBron Satu-satunya pemain yang udah berumur 35 tahun Atau lebih yang bisa mencetak Back to back 40 points and 10 rebounds LeBron masih menghibur gue banget sih Gue tadi pagi bangun Jum 7 pagi Demi nonton LeBron Challenge bro Gue gak mau miss sih Karena gue pengen Appreciate greatness Gue pengen appreciate LeBron While I can While he can still fly Menurut gue Wajib sih untuk nonton Lakers Sebanyak-banyaknya Apalagi kalau game-nya lagi cukup seru Ya LeBron Tadi masih terbang-terbang Dengan alley-oopnya Yang pertama dari Austin Rips May he catch it with two hands Dan yang paling keren sih dari Danny Schroeder Yang dari Danny Schroeder sih Gila banget sih Dia selesain dengan Reaver Slam bro He is 38 Siapa yang umurnya 38 bisa Do the same thing bro Gila LeBron tuh gak pernah gagal sih Untuk amaze kita Walaupun umurnya udah 38 tahun sekarang ini sih Tapi gue gak boleh lupa Share it to Schroeder Schroeder tadi juga hampir bikin jatuh PJ Washington sih With his crossover That was pretty nice too But back to LeBron LeBron sebenarnya memang udah Ganti game-nya dia sih Dia udah kayak lebih banyak fade away Banyak kayak step through Tapi dia masih kuat banget Dia bisa bulldozing his way Ke dalam lane juga Tapi masih terbang-terbang juga coy LeBron Jadi Very happy Waktu bisa nonton LeBron hari ini He is the definition of game dong hari ini Karena No AD Russell Westbrook juga tadi cuma main 11 menit Dia tadi left Karena kakinya pegel Dan jadi gak ada bintang untuk Lakers So that's why Tadi LeBron Took over the game juga Untuk si Lakers Apalagi tadi Lakers udah sempet Up 24 Tapi di kuater keempat Kayaknya mereka pada kecapai Akhirnya kekejar Tapi untungnya Masih memenangkan game kali ini But I love Thomas Bryant Thomas Bryant Another excellent game For the Lakers 18 poin 15 rebound Lumayan banget sih ada dia Pas gak ada AD sih Sangat membantu banget menurut gue Austin Riff Tadi kayaknya dia sedikit Cedera lagi Angklenya Tapi Tadi pas lagi main Mainnya bagus banget sih Dia 15 poin 7 asis 6 rebound Tapi kalo dia gak cedera sih Kalo dia main di 4th quarter I think bisa triple doubles Hari ini untuk Austin Riff Sedangkan dari Charles Hornets Hari ini hanya Terry Rozier Yang menjadi top scorer Dengan 27 poin Lamello He had a no key game Dia tadi selesai dengan 22 poin Tapi shootingnya kurang bagus Oke Berikutnya kita Ngomongin tentang Joel Embiid Yang menurut gue juga Makes it look so easy Untuk dia bisa 42 poin Dan 11 rebound Sixers Kembali menang lagi hari ini Dengan 120-111 Atas New Orleans Pelicans But Men That duo That pick and roll Antara Embiid Dan juga James Harden Just unstoppable Walaupun gue kesel sih James Harden tadi Dia terakhir Ngespin bola Terakhir itu Men gue bingung Sama pemainnya Pelik Sekarang yang nabrak Dia itu Kalau ada Zion Gue rasa ditabrak sih Memang Zion sih Kesel banget gak sih Lu ngeliatin si James Harden Kayak mau ngabisin waktu Tapi dia kayak Spin the ball On his finger Like Fuck bro Come on Nah Kayak gitu Amat James Harden Tapi Men Duo itu menurut gue That pick and roll Is deadling Gak ada yang bisa Stop sih Apalagi kalau Si Embiid udah ngeroll Itu dia mau ke rim Either dia akan finish Dengan dunk Atau akan dengan layup Itu pasti Kalau gak poin ya Fall sih menurut gue sih Dan Embiid jump shotnya Lagi water banget sih Lagi enak banget sih Tadi dia nembaknya Di game kali ini So man Embiid and Harden I think that duo Udah mulai clicking Udah mulai clicking Dan udah mulai kompak banget sih Menurut gue Dan Harden tadi selesai dengan Amount us 27 point And 8 assist Tapi of course Kalau feeling yang melangkah jauh Somebody need to step up For them Karena Toba S.R Sayur banget Toba S.R S.R ini Kauhara cuma 5 point Tadi Men What happened to him bro I really don't know What happened to him And then of course Tariq's maxing Baru aja balik di Cedera Masih finding his rhythm Hari ini cuma 12 point Dianti di Melton Cuma 11 point So The other teammates Harus bisa ada yang Step up sih Kalau memang feeling Melangkah jauh nantinya Pelicans hari ini Sial banget sih Zion cedera Zion tadi kena hamstring Padahal dari Zion itu Lagi bagus banget Mene Dan Pelicans lagi In a very good position Mereka lagi di top 3 Di Western Conference Tadi Zion sebelum cedera Udah OTW triple double 26 point 7 assist Dan juga 6 rebounds Tapi saya Ketika pas Zion keluar Permainannya Pelicans Agak turun Tapi tadi CJ juga not bad CJ tadi 26 point But praying though Prayers to Zion Williamson Agar Dia absennya Gak terlalu lama sih Untuk Pelicans Next Kita akan ngomongin Tim yang paling hot Sekarang ini di NBA And of course Is The Brooklyn Nets Yang menang 12 kali Secara bruntun Mereka hari ini Gak akan San Antonio Spurs Tim cupu Timnya Eric Linarto 139 103 Hari ini menangnya Di depannya Killian Mbappé Dan juga Akraf Hakimi Mbappé Tadi sampai masuk Lockroom bro Asing banget sih Dapet jersi lagi berdua Dari Kevin Durant Tapi paling keren Pas liat Dan juga paling seneng Pas liat Ekspresinya Mbappé Abis dia ngeliat Si Kevin Durant Nembak Tadi dia Ekspresinya Priceless Banget sih menurut gue Aduh One day Pengen masih Kita mau Mbappé Atau nonton Mbappé Itu idola gue Di sepak bola sih Sekarang ini sih Tapi KD Super efficient game 25 points 10 dari 14 Field goalnya 11 assist Just a very easy work Hari ini Untuk Easy money sniper Tapi of course Gue harang Masih seneng banget Melihat Kyrie Irving Playing basketball No drama Just straight basketball Tadi Kyrie Ada put back Slam bro Gila kita Kapan terakhir Ngelihat Kyrie Jump that high Bro Gila Tadi benchnya Langsung Went crazy After that Dan And then of course Tadi lagi transisi Dikasih Sham God Lalu di finish Di depannya Trey Jones Oh my god That was like poetry In motion Si bener Beautiful banget Lihat dari Kyrie Irving Kyrie I love Kyrie As a basketball player Gue gak pernah hate Kyrie As a basketball player Menurut gue One of the most Skillful players Ever in the NBA Hari ini 27 point 8 rebound And TJ Warren Juga off the bench Menyumbangkan 18 point Untuk Brooklyn Nets Paling hot Timnya 12 in a row And of course 16 dari 17 pertandingan Mereka menang Mereka still number 2 In the Eastern Conference Dengan kemenangan 25 Dan juga kekalahan 12 kali So next Kita akan masuk ke topik utama kita Hari ini Kita akan membahas tentang Clay Thompson Dan juga Golden State Warriors Clay hari ini 54 point Tapi timnya nyaris Kalah tadi Untungnya terakhir tadi Di bawah second overtime Ada Kevin Looney Yang cleans up Si Clay Thompson Punya 3 point shot Untuk for the game Winning bucket Tadi at the end Warriors masih gagah Di home court Mereka menang hari ini 143-141 In a thriller Against the Hawks Lewat double overtime Loone got Tadi terakhir itu Dapet good position Depannya dia The Jaunty The Jaunty gak even Coba untuk lompat guys Males banget Bikinnya box out Si Looney tadi Makanya si Looney Dapet 2 kali Putbacknya Yeah I think Tadi Looney Just had an amazing game Dia juga Hari ini 14 point 20 rebound Dimana 10 nya Adalah offensive rebound So Man Loone got Save the day Untuk Warriors And juga Clay Thompson Like I said Looney Draymond And Clay Hari ini hard carry Banget untuk Warriors Spotlight ada di Clay Tapi gue mau kasih shout out Dulu kepada Anthony Lamb Kok hal-hal namanya Gue sampe lupa namanya Anthony Lamb Mati kok hal-halnya dia 17 point Dante played amazing defense Dan juga Dante Dulu kita bilang Dante ini gak cocok Gantiin GP2 Tapi ternyata Dante now He is falling And killing Tadi dia juga Satu 3 point Yang nyamain Untuk masuk overtime Terima kasih The Jaunty The Jaunty hari ini Dua kali Asisi Warriors Yang pertama 3 point Dante Terakhir gak mau box out Si Kevin Looney 2 assist From The Jaunty For the Warriors Tapi Dante Tim Dante Gue gak tau ya Mungkin gue haram Masih kebawa Situasi Kebawa momen Menurut gue Dante I think Better than GP2 That's my heart take Karena he provides More offense Untuk si Golden State Warriors Menurut gue But back again Spotlight hari ini Pasti ada di Clay Thompson Karena dia 54 point And only with 2 free throws Hanya 2 free throws aja guys That is insane Clay tadi 10x 3 point Dan dia juga had 8 rebounds In this game Defensi Atlanta Menurut gue Apa harap sih Jaga Clay Mereka sering banget Telat Nutup Clay Apalagi Kalau yang set screen Dante He did a lot of things Dan dia salah satunya Ngeset screen Untuk membebasin Clay Thompson Dan tadi Clay Banyak banget Nyata point Setelah dapet screen Dari Dante Tapi kita juga Gak boleh lupa Dramon Green Dramon Green Played an amazing defense Tadi dia bener Depoy status defense Dari akhir quarter keempat Hingga Overtime Dia sempet matiin Dejonte Murray juga And of course Kita gak boleh lupa Ada clutch 3 point Tadi di second Overtime Tadi Ceritanya Dramon itu cuma 1x 3 point Dan tadi si Warriors itu Pas Dramon Nembak 3 point Itu udah franchise record Mereka udah 57 attempt Jadi ke 58 Attemptnya Dramon Green Itu masuk guys Jadi amazing guys Amazing stats Menurut gue tadi Yeah man Dramon selesai dengan The most Dramon stats ever 5 point 13 ribon Dan juga 11 assist Tapi pemain ini Seperti gue bilang 3 pemain ini Menyelamatkan Mukanya Jordan Poole I think Jordan Poole Bikin banyak Fansnya worse Jantungan gak sih Hari ini menurut kalian Jordan Poole of course Masih 28 point Tapi tembakannya itu loh 11 dari 31 Tadi menurut gue Di quarter keempat Dan di overtime Dia udah mulai Overthinking Anak jaksel tuh Udah mulai overthinking Akhirnya Bad decision making Bad shot selection Banyak sekali Hampir membuat Hampir membuat Warriors kalah tadi JP just needs to chill man JP needs to chill Dia playing really well Tapi menurut gue Kalau memang dia udah mulai Pengen take over Atau udah pengen berlebihan Banyak gaya Udah tuh Akhirnya ngerus Saksi gonsei Warriors menurut gue sih Tapi Untungnya Tadi masih diselamatkan Nama temen-temen depannya Untuk bisa memenangkan game Hari ini Tapi Warriors Sakti banget At home Masih Mereka rekodnya 17-2 Main At Chase Center Dan mereka down Hari ini Gak ada Steph Gak ada Wiggins Gak ada Kumingga Gak ada Jamichael Green Gak ada Iggy Masih Tapi mereka tetep aja bisa menang Yang gue bingung Tapi kalau lagi away game Mereka mainnya kayak Tim paling bawah Yaitu Detroit Pistons Ataupun udah kayak Charlotte Hornets Tapi On the road Aneh banget sih Mereka rekodnya 3-16 sekarang ini sih Dan mereka harus Tidak ada cara Untuk bisa bawa momentum Intensity-nya Dari homenya Dia Untuk main On the road Nanti menurut gue Perbedaan paling besar Adalah mungkin Confident level Dan juga Niatnya And of course Semangat And of course Terakhir adalah Menurut gue Intensity defense Intensity defense Si Warriors Kayak kalau at home Off the charts Tapi kalau di on road Kayak agak kurang banget sih Jadi Yeah man If they wanna improve Their record Dan mau memastikan diri Ada di NBA playoff They need to carry That That Defensive intensity At home Untuk bawa ke On the road Ya hari ini Dari Atlanta Hawks Gue gak catat sama sekali Statsnya Tapi gue akan coba Buka dulu sekarang Kita langsung Buka dari sini Trae Young Tadi gue Ingat gue Double-double Yes Trae Young 30 poin Lalu 14 14 asis 7 rebound Oke Bentar ada Game yang main And Siapa lagi Kayak yang ngepoint Aduh Maaf ya Ini gak di edit guys Satu lagi Top scorernya adalah John Collins 25 poin 13 rebound Dan juga ada DeJounte Yang 25 poin Dan juga 10 rebound So now Kita pindah ke game Yang terakhir Dan ini adalah Donovan Mitchell With a historic night Hari ini Historic performance Career high 71 poin 11 asis 8 rebound Cavaliers comeback Untuk ngalahin Bulls Dengan skor 145 134 Lewat overtime Gak kebayang sih Kalo dia tadi 70 poin Triple-double Hanya perlu 2 rebound Lagi untuk 70 poin Triple-double Luka Last week 60 poin Triple-double Udah bisa langsung Dilupakan Tidak terjadi Men Tapi tadi Gua tadi Jujurnya Ngelet si Darvin Mitchell Di kuartal keempat Agak worry Karena dia udah Kayak pincang Pincang gitu Udah pegangin Pahaknya Mungkin gua Takut banget Dia kena hamstring Tapi malahan Di kuartal keempat Tama overtime He was on fire Overtime Kalau gak salah Dia mulai dengan 3 kali 3 poin Seinget gua sih Tapi belum overtime Of course Kita harus bahas tentang He pulled Luka Dia pulled Luka Luka dari Free throw line Dia miss Second free throw Gua gak tau Gimana caranya Dia bisa dapet bola Itu lagi Dan juga Itulah Bola kayak dilempar Asal aja Dia boleh bisa masuk Untuk send the game To overtime Dan selama game ini Tadi kok gak salah Selama regulation Selama regulation Maybe kok gue gak salah Tapi kok gue salah Please dikoreksi Hampir selama regulation Kayaknya si Cavalish itu Gak pernah unggul Dari si Cavalish Kayaknya baru Unggulan pertamanya Pas lagi overtime Dan pas lagi overtime Boss itu kayak Udah gak niat main Kayaknya mereka udah Patah hati Udah patah semangat Gara-gara Kekejar Mereka kok gak salah Unggul dari 21 point Something like that Ya kena 13-0 Langsung Di awal overtime itu Jadi Langsung bubar And Yeah man Donovan Mitchell man 71 points 22 dari 34 Field goalnya 20 dari 25 Untuk free thrownya Pemain pertama Yang bisa mencetak 70 point Dan juga 10 asis Dalam sejarah NBA Dia menjadi pemain Ketujuh Kok gak salah ya Untuk menjadi pemain Yang mencetak 70 point Di NBA Game Yes And then Of course Ada rekordnya Dia adalah Pemain Cavaliers Di franchise Cavaliers Dia pemain yang bisa mencetak Poin terbanyak Dalam sebuah game Gila sih Rekordnya LeBron sama Rekordnya Curry Kalah men LeBron sama Curry Masing-masing hanya Mentok di 57 point Jadi sebelumnya Belum pernah ada Pemain Cavaliers Yang mencetak 60 point So it's an amazing Achievement Untuk Donovan Mitchell Spider Tadi juga Spider responsible Untuk 99 point Cavaliers 71 lewat Poinnya dia 28 point Lewat Asisnya Itu hanya kalah Dari rekornya Will Chamberlain Tetep harus ada Si Mas Wilt Di situ ya Setiap rekor NBA kayaknya Ada dia Aje But Gue seneng Basing ngeliat Donovan Mitchell Kita tau Dramanya dia Dari Utah Jazz Tahun lalu Seperti apa Banyak orang yang Mungkin meragukan Leadershipnya dia Seperti gue Gue meragukan Dan juga Mungkin meragukan Banyak hal tentang dia Tapi hari ini Dia buktikan Kalau dia Adalah One of the best players In the NBA Tadi dia semua Lakukan itu juga Tanpa ada Darius Garland Tanpa ada Evan Mobley So Dia hari ini juga Gendong Cavalier sih Gak bisa mengalahkan Chicago Bulls Man Bulls Kapan mau pecat Donovan Billy Donovan Gue bilang Donovan Mitchell Kapan mau pecat Billy Donovan Come on bro Somebody just like I feel like Somebody snatched His soul In the fourth quarter Dia kayaknya gak bisa Ngatih gitu Sorry In the overtime period Tadi di overtime Dia kayaknya bingung gitu Mau ngapain Kasih instruksi apa Ke timnya juga Kayak bingung gitu sih This team Kapan dipecahnya ini Demar The Roads Are you going to the lake Pickers Tapi gue penasaran sih Kira-kira tim Chicago Bulls Ini akan dipecah Atau enggak Kasian Demar Demar udah 44 poin Hari ini Tapi masih kalah 44 poin Yang gak akan dihubungin Sama semua orang Hari ini sih Menurut gue Tapi I swear man The Bulls need to do something About their team And kalau gak Mereka gak akan Bisa masuk ke playoff Nanti sih Itu adalah Untuk Donovan Mitchell Dan juga timeout hari ini Pertanyaannya adalah Kira-kira Apakah Akan ada yang mencetak 80 poin Minggu depan Setelah minggu lalu Luka 60 Hari ini Donovan 70 Mungkin Minggu depan Akan ada 80 Guys You just never know With the end How the NBA is going Right now I won't be surprised sih Kalau ada yang bisa sih 80 poin Next week sih So Itu untuk timeout hari ini Kita Tapi sekarang kita Ke prediksi dulu Prediksi Besok cuma ada 3 game I feel pretty confident Besok akan pilih Utah Jazz Utah Jazz money line Melawan Sacramento Kings Sacramento kalau di Utah Jarang menang sih Jadi Hopefully trend itu Besok akan berlanjut So good luck everybody And last one Playoff of the day It's easy man Easiest pick ever Donovan Mitchell History Ignite 71 poin Career high 11 assist 8 rebounds Stats kayak gini Kayaknya gak akan ada yang bisa Di-replicate Mungkin 20 tahun ke depan I don't think anybody Could do it Maybe Wambi But I don't know We'll see Ini adalah stats yang susah sekali Untuk diulang sama anybody So that is why He is our player of the day So timeout gang That's it for the timeout hari ini Thank you so much For joining me today Hopefully you guys Enjoy today's class Nanti ditunggu Untuk timeout berikutnya What else Masih nungguin aja sih Masih nungguin konten Yang di Danny Semargo Si one on one I don't know When he gonna upload it Cannot wait though To see my greedy Semoga greedy Dimasukin ya Abis gue 3 point But yeah man Semoga juga Responnya akan oke Dari semua timeout gang Semoga semua timeout gang Nanti akan nonton konten tersebut And yeah Once again Thank you so much Abis ini gue harus research sedikit Untuk besok Mau ngeliput Besok ngeliput siapa ya Run selawan Satiak wacana Salah tiga So hopefully Bisa liput Semoga bisa liput Semoga dikasih pelatih-pelatihnya Dan juga semoga bisa Interview sedikit Setelah pertandingan So once again Thank you so much guys For joining me Appreciate everybody Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk jadi member Jangan lupa juga untuk share ini Kepada teman kalian semua And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Jangan lupa like